Halo teman-teman, kembali lagi di channel rupel88 kali ini saya mau unboxing zone terbaru terdapat sensor anti nabraknya juga, obstacle yang saya pesan ini, saya pesan single camera plus 2 baterai ya langsung aja teman-teman, kita buka kemasannya kembali teman-teman, ya ini lah, ini langsung aja, kita lihat ke drone nya nah ini drone F185 Pro dengan tampilan warna biru muda kalau sebelumnya ada drone E88 grey sama hitam K3 itu ada warna orange, hitam dan grey kalau F185 Pro ini ada 2 warna hitam sama biru tapi dari bentuk drone nya ini sendiri sama persis dengan drone E88 atau K3 ini, ini nanti ada lampunya LED dan di atas ini ada sensor anti nabraknya di kiri ada, di kanan ada, jadi ada 3 sensor anti nabrak ini saya pesan yang 1 kamera, nah ini kalau 2 kamera ada di bawah ini teman-teman kita cek untuk baterainya ini baterainya saya dapat saya pesan 2, yang 1 ini saya lihat 2600 ini saya lihat dulu 1.800, rata-rata sih 1.800 kalau drone-drone seperti ini, mungkin sama lah mungkin apa, dari papa yang mungkin salah salah memberikan angka atau tulisan bisa atau memang real 2600 tapi secara keseluruhan saya pesan 2 baterai ini tombol take off tombol landing otomatis take off otomatis tombol speed 123 tombol mengaktifkan obstacle atau sensor anti nabraknya 360 derajat ini untuk saldo ini kalibrasi setelah kokang atas bawah kalibrasi otomatis daripada ini atau gini, ini enak jadi langsung kalibrasinya dari remote-nya ini headless mode jadi ketika drone mengadap ketika sebelum mengadap kita betul balik kita pilih dulu drone betul balik ke kita jadi ekornya di sini kepalanya di sini jadi kalau kita-kita kanan ya kanan kiri ya kiri jadi cocok untuk pemula kalau drone mengadap ke kita biar nggak bingung pakai headless mode kalau ini buat trim jadi biar drone itu center tombol trimnya di sini ini dapat 4 propeller guard atau pelindung paling-paling jadi untuk pemula lebih enak biar kalau kebentur tembok atau benda lain paling-paling aman atau dinamu aman jadi lebih enak ini anti patah lebih aman lebih aman kalau pakai ini untuk pemula lalu kita dapat 4 baling atau baling-baling nah ini lebih enak karena kita kita karena ini sudah dapat rumahnya jadi dikatakan ada cuma ini aja ini dapat rumahnya jadi tinggal pasang aja sesuai dengan urufnya ini ya klik ini A atau B ini dapat obeng seperti biasa obeng multifungsi semua drone atau remote kita bakal pakai satu obeng ini teman-teman lalu kita ada charger ada buku manualnya biasa untuk manualnya ada dua bahasa bahasa cina dan bahasa inggris dan ada keterangan untuk remote nya juga kalau teman-teman bingung bisa mempelajari disini dan ini untuk menyambungkan foto dan video ke HP jadi download masuk playstore download ketik rcfpv ini teman-teman kelihatan setelah itu terinstall ini saya jelaskan dasarnya aja drone diaktifkan hidup kita buka Wifi seperti biasa nanti kelihatan Wifi drone nya muncul kita sambungkan selalu kita sambungkan ke aplikasinya oke kita coba untuk cara menyambungkan remote ke drone baterai AA atau 3 buah di remote nya setelah terhidup untuk kita salcar ke on setelah itu kokang atas bawah sampai lampu berhenti bergedip lalu kita klik kalibrasi terbit setelah dengan terbang tentu terima kasih selamat menikmati